Kementerian Agama menggelar bimbingan teknis tugas dan fungsi petugas haji 2023 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Bimbingan teknis yang akan berlangsung selama 10 hari ini berfungsi untuk mempersiapkan para petugas haji untuk melayani jamaah selama prosesi haji tahun 2023. BIMTEK diikuti 1.234 petugas haji dari berbagai sektor mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, perlindungan jamaah, dan media center. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh meminta agar petugas haji menyiapkan diri secara fisik dan mental untuk melayani seluruh jamaah haji. Terlebih, jamaah haji lanjut usia yang akan berangkat tahun ini meningkat menjadi 67.000 orang atau 30% dari total kuota haji Indonesia 2023 yakni sebesar 221.000 jamaah. Kita berharap jamaah lanjut usia yang pasti to'at masih bersama diri masih bersama carakan ibadah dengan baik untuk pohon atau dengan penyakit yang terbatasan masih bisa kita bantu dan ini lah perlu keterampilan khusus dan kawasan yang juga khusus dan itu dengan teknis lagi Tahun ini RTV menjadi salah satu media resmi yang ada di media center haji yang bertugas menjembatani informasi antara jamaah di tanah suci dan keluarganya di tanah air nanti Menyampaikan apa yang terjadi di Arab Saudi sehingga bisa didengar oleh publik yang ada di tanah air ini luar biasa ya jasa para kulit tinta insan media ini luar biasa bisa menyampaikan informasi haji secara lengkap ke publik yang ada di tanah air Dalam musim haji tahun 2023 Kementerian Agama akan memberangkatkan keloter pertama jemaah haji pada 24 Mei sedangkan petugas haji akan berangkat sepekan sebelumnya atau tanggal 16 Mei 2023 Dari Jakarta Salsabil Al-Katiri RTV